Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Jambi akan bekerja dalam waktu 3 bulan hingga April 2023. Seleksi anggota KPU Provinsi Jambi ini ada beberapa perbedaan dan diawasi ketat oleh KPU RI untuk mempersempit ruang untuk kecurangan. Seleksi calon anggota KPU Provinsi Jambi periode 2023-2028 yang dilaksanakan dan diawasi oleh tim seleksi KPU Provinsi Jambi, dimulai pada 10 Februari hingga 27 April 2023 mendatang. Waktu seleksi tersebut cukup singkat, bahkan pada akhir Maret daftar nama yang akan melaksanakan tes terakhir harus sampai ke KPU RI. Ketua Timsel calon anggota KPU Provinsi Jambi M. Nazori mengungkapkan hal ini saat konferensi pers bersama media di Sekretariat KPU Provinsi Jambi 9 Februari 2023. M. Nazori menjelaskan tim seleksi yang dibentuk KPU RI ditugaskan selama 3 bulan, namun untuk proses seleksi harus selesai di akhir bulan Maret. Tim seleksi kali ini dengan pengawasan yang ketat oleh KPU RI, sehingga tidak ada ruang untuk kecurangan. Tim sel yang dibentuk oleh KPU RI ini itu ditugaskan selama 3 bulan, hanya saja proses-proses seleksi di daerah ini dipinta untuk menyelesaikan dalam waktu akhir Maret itu sudah selesai. Nah tentunya Tim Sel kali ini dengan pengawasan yang ketat oleh KPU RI, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan. Jadi tahapan-tahapan ini mulai hari ini, tahapan itu sudah mulai, hari ini adalah kompresi pers, dan besok pagi Puman akan dibuka, kemudian silakan nanti habis itu akan ada pendaftaran. Sampai tujuh tapan, sampai akhir Maret itu insya Allah, kalau tidak macet, semua KPU-KPU interseksi, calon KPU interseksi 10 besar akan kita hantarkan ke Jakarta untuk bid and proper test dengan KPU RI.